Emang kalo makan mie ya Bang Poesie ya, wajib pake bakso hot yang bener. Iya enak loh ya. Rata-rata kan orang dari, maksudnya main di MDL, dia berusaha dulu ke MPL, tapi Bang Poesie ini menemukan jalan yang lain gitu loh. Jadi suatu inspirasi dan lu katanya udah ditawarin versi. Itu season berapa bang? Season 8 pertengahan kayaknya, season 8 MPL. Oh iya, anjir gua masih main lagi. Tim impian lu, kalo lu dapet kesempatan buat main di MPL apa Bang? Kalo gua belak-belakan, gua bakal ambil tim-tim besar namanya sih, kayak mungkin. Oke guys, welcome back sama gua di Monster Mukbang. Jadi hari ini gua bakal ngelati skill memasak gua lagi, Chef Anti-Match. Dan gua gak bakal sendirian, karena gua bakal ditemani oleh XP Lainer dengan suara berat, seksi, dan... Hero-nya tuh juga Hero Benedetta guys. Jadi kita langsung panggil aja siapa lagi kalo bukan Bang Poesie. Gelo guys. Eh ini baru pertama kali kita ketemu ya? Baru-baru. Ini bener-bener baru pertama kali eksklusif buat kalian nih guys ya. Pertama kali langsung. Jadi, hari ini gua bakal masak ramen. Bang, buat lu Bang. Ini khusus banget, resepnya cuma 4 bahan. Easy banget dan... Millennial dan Gen Z udah pasti gak sabar nungguin. Jadi langsung aja kita masak dulu guys, oke? Let's go. Oke guys, jadi di video kali ini, Chef Anti-Match bakal masak... Abu Ramen Bakso Hot Kanzler. Kalo di Ramen Hack sebelumnya tuh gua pake bakso yang dihancurin, mayonaise, dan pake ramen kuah. Sekarang gua bakal pake Abu Ramen. Yaitu singkatan dari Abu Ramen. Ramen tanpa kuah guys. Jadi bahannya simpel banget. Udah ada nori, mayonaise. Gua ada 10 mie instan dan udah pasti kalo gua makan mie, pakenya Bakso Hot Kanzler guys. Jadi langsung aja kita tes ramen hack ala gua. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita rebus dulu mie-nya. Ini kita kerjasama dulu sama Chef Poizie ya. Jadi tugas lu di sini Bang Poizie, lu naro mie-nya di sini. Siapa? Gua yang racik bumbunya. Oke, let's go. Jadi step pertama, kita bakal racik bumbunya ini. Sama masukin mie-nya ya. Step kedua, kita langsung masukin dulu bumbunya sebanyak ini. Oke guys, step kedua, kita tambahin makines ya Bang Poizie. Biar tambah creamy guys ya makanannya ya. Let's go. Dan yang terakhir yang pasti, jangan lupa kita tambahin Bakso Hot Kanzler guys ya. Boleh Bang Poizie buka? Kita sama-sama buka ya. Oke, step ketiga, jangan lupa kita tambahin airnya guys ya. Kita pakai air yang mendidih dulu. Biar bisa kracik, biar dia menyatu Bang Poizie ya. Oke, oke, oke. Ini gua ajarin lu ramen hack biar lu enak lah pokoknya. Bisa gua coba nanti di rumah nih. Yoi. Ya cukup, kita aduk dulu. Oke guys, ini mie-nya udah mateng, langsung aja kita gas ya. Oke guys, mie-nya kita masukin dulu ke bumbu racikan yang gua udah buat. Langsung gas. Abis itu kita aduk sampai merata lagi ya. Oke guys, ini udah jadi mie-nya. Dan jangan lupa step terakhir, kita tambahin bakso favorit gua. Kalau gua makan mie, pasti ada bakso hot kanzler ya guys ya. Bolunya dibuka, langsung kita taruh lagi guys. Dan kenapa gua suka banget bareng bakso hot kanzler? Karena gampang banget di sobek dan gak ribet guys. Jangan lupa juga, ternyata masih ada satu step lagi ya. Kita pakein nori-nya dulu, biar ini kayak ramen di Jepangan bro. Oke guys, ramen buatan Kokomex dibantu dengan Sucef. Bang poisi udah jadi, langsung aja kita ke meja panas. Oke, let's go. Oke guys, udah jadi abu ramen bakso hot kanzler spesialnya. Langsung kita cobain ya Bang poisi ya. Oke guys. Mie dan bakso. Oke, kita gini-gini. Nah, kita tes dulu guys suapan pertama buat kalian ya. Cheers dulu, cheers dulu. Cheers. Lalu bakso dulu ya. Gue bakso. Dagingnya kerasa banget, sausnya juga pedas kerasa di lidah. Dan ini gampang banget guys, kalian tinggal beli di minimarket terdekat. Cara gampang, cara bukanya juga gampang, tinggal di sobek doang. Kalian wajib coba abu ramen bakso hot ini, Gen Z dan Millennial udah pasti penasaran banget sih. Karena simple banget, bahannya cuma 4 dan bikinnya cuma 4 menit guys. Kita lanjut makan lagi ya. Let's go. Wee, by the way, apa kabar bang? Oke, baik-baik. Baik-baik. Nama asli lu siapa sih? Ini gua... Nama asli lu, by the way. Kapa nama asli lu? Nama asli gua ini, Muhammad Salman. Muhammad Salman? Wih kayak nama ini, gue kayak Salman ya? Gelo-gelo. By the way, kesibukan lu sekarang apa bang? Ini pertanyaan template dulu lah ya. Kesibukan gua sendiri sih sekarang lagi asik streaming aja sih. Kasih streaming? Iya, streaming sama ya biasa lah kayak... Ngedit-ngedit video, ya kayak gitu-gitulah basic... Masih gak jauh dari dunia per-streamingan. Oh lu ngedit sendiri? Hmm, nyobain. Di tiktok itu ya? Hmm. Lu kan gua liat kemaren viral di tiktok kan? Gara-gara lu nemu kata... Lu tuh bukan baloi lah. Itu sumpah, itu bener-bener... Gua juga sering pake tuh. Jadi di... Apa, di restream tuh. Sama Allah Wak Barut. Begitu lu... Kata-kata kayak gitu tuh... Dan nemu ide buat bikin... Konten kayak gitu tuh dari mana bang awalnya bang? Hmm... Awalnya sih gua cuman kayak... Plesetan aja. Cuman gak nyangka aja. Eh... Ternyata orang demen juga kayak gituan. Gua juga heran sih sebenernya. Kenapa orang demen kayak gituan. Cuman gapapa. Rame. Mungkin karena suara lu berat bang. Gua soalnya nonton ya juga ngerasa kayak... Lu tuh suaranya kayak beda gitu loh. Kalo lu... Suara lu tuh mirip Corrigor, Udiu gitu loh berat-berat. Lu atau memang suara lu sengaja memang khusus buat konten begitu? Atau emang natural? Sebenernya ada natural ada enggaknya juga sih. Tergantung dalam konteks pas keadaan di gamenya sih. Gua kadang ada dibuat-buat juga kadang. Iya kayak contoh yang dibuat-buat ini kayaknya. Pas gua ngomong apa ya waktu itu ya. Cuman gak kayak viral yang kayak Allah wakbar lupi sama... Ya dan sejenisnya lah. Yang keyboard gitu-gitu. Beda. Oh berarti itu lu simply nyoba ya tau-tau penonton suka ternyata ya. Iya iya kurang lebih kayak gitu. Oke lu lanjutin lah. Kita gas lagi baksanya lah ya. Emang kalo... Makan mie ya Bang Poizie ya. Wajib pake bakso hot candler. Iya enak loh ya. Enak banget loh. Soalnya mie itu bestinya tuh bakso. Bang Poizie. Adalah guys. Nah. Ini yang jatoh-jatoh gak apa-apa nih kebawah. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Pake juga nori nya guys ya. Boleh. Boleh lah. Lu cerita-cerita perjalanan karir lu sambil kita makan-makan lah ya. Iya iya boleh banget itu. Dari awal boleh. Soalnya jujur Bang. Lu tuh jaman-jaman main di... Lu pendekar atau pups ya? Atau dua-duanya ya? Pups. Dulu baru pendekar. Sebelum itu gak ada lagi? Itu dua? Gak ada. Gue tuh pernah nge-streaming lu juga di MDL. Waktu itu kalo gak salah hero lu tamus. Iya emang. Iya emang. Sekarang hero lu benedetamu lu ini di-streaming nih. Boleh lah lu. Apa namanya? Cerita anak perjalanan karir lah. Gue penasaran juga nih. Maksudnya ini menarik loh guys. Karena. Rata-rata kan orang dari. Maksudnya main di MDL. Dia berusaha dulu ke MPO. Tapi. Bang Poisi ini menemukan jalan yang lain gitu loh. Jadi. Suatu inspirasi dan. Motivasi juga buat kalian yang mau nyoba guys ya. Di dunia entertainment. Boleh lah cerita Bang. Boleh. Ini mungkin gua. Menjadi orang yang di dunia pro scene ini. Sisi lain dari orang-orang yang biasanya template nya. Ke MDL ke MPL. Habis itu jadi streamer. Nah gua nih. Itu template banget gua. Gua akuin itu template banget guys. Udah banyak lah ya. Bukan ngomong satu dua orang ya kayak gitu. Nah mungkin kalo gua ini tipe. Bukan. Orang yang. Sedikit kurang beruntung lah. Gak bisa ngerasain MPL. Tapi di satu sisi gua ngerasa beruntung juga. Itu dia. Di satu sisi beruntungnya kenapa? Karena. Gua dikasih tau lah. Kalo jalan gua tuh bukan ke MPL gitu. Hmm. Karena bukan gua yang gak nyoba ya guys ya. Gua udah nyoba berkali-kali untuk try hard. Tapi. Gak dikasih jalannya. Boleh lu cerita dari awal. Lu awalnya. Awalnya banget tuh masuk tim apa sih? Dulu. Awal gua ini sih di PAPS Esports waktu itu. PAPS itu kan yang pernah. Lawan ini ya. Apa tim M Series ya. Apa di Piala Presiden ya. Oh itu pas Piala Presiden ya. Yang lawan si. Gustian. Gustian dan kawan-kawan. Itu lu main ya? Engga gua. Oh engga. Engga udah beda orangnya. Oh. Jadi lu pertama PAPS dulu baru pendekar. Hmm. Terus lu di PAPS itu berapa lama bang? Kayaknya kurang lebih 1 tahun setengah deh. Oh lama ya. Lumayan lama. Berarti lu di MDL udah. Menua. 3 season ya berarti di PAPS. Iya ada 3 season ada. Habis itu kependekar. Berapa season tuh disana? Di pendekar. Kayaknya gua cuma 1 season deh. Habis itu gua ga masuk roster lagi gua. Oh kenapa lu? Waduh. Sedikit lucu sih. Coba boleh. Waktu. Itu bareng banget timingnya. Waktu gua tuh. Ada masalah percintaan lah bang Max. Waduh. Biasa anak muda. Iya. Orang lain biasa putus dari hubungan tuh. Langsung bantai-bantai lah. Biasa gua melempem gua kalo gitu. Oh. Iya biasa kepikiran lah. Baru ini kan. Baru selesai dari hubungan kayak gitu. Yaudah habis itu timingnya pas. Scream pemilihan masuk roster atau engga. Yaudah ga keterima gua. Oh. Di yang pendekar ya. Baru lah lu ga keterima. Lu nyoba streaming. Atau lu nyoba yang. Lu tuh bukan baloi dulu nih. Nyoba yang mana dulu? Streaming dulu. Streaming dulu di Youtube. Karena waktu itu gua disuruh. Yaudah di pendekar aja sih. Masih ada kontrak. Di jaman itu. Karena. Di jaman itu karena gua ga ada. Job desk tersendiri untuk. Di pendekar ga dikasih. Yaudah lah gua. Inisiatik buat streaming. Hmm. Oh jadi lu di pendekar tuh karena. Karena masih ada kontrak. Hmm. Dan mereka juga. Ga tau mau jadiin lu talent. Atau coach atau apa. Jadiin talent. Oh talent. Memang udah jadi talent. Ya udah talent. Ya udah talent. Jadi kurang lebih seperti itulah. Perjalanan lu di e-sport. Iya di. Iya. Berarti dari tahun berapa itu bang ya? Awal? Awal banget e-sport 2021. Itu embelsenya berapa dim? 2021 udah lama ga sih? Ga itu kayaknya season 7 deh. Season 7 ya? 7. Oh 7. 67. Oh ya tadi sebelum kita. Ini kan lu juga ada ngomong katanya lu ada ditawarin. Kita tadi ada ngobrol ya. Lu katanya ada ditawarin versik. Itu season berapa bang? Season 8 pertengahan kayaknya. Season 8 MPL. Oh ya? Anjir gua masih main lagi. Oh season 8. Oh. Lu kenapa ga jadi bang? Bukan ga jadi. Gua ada kontrak di pubs. Ga bisa gua. Oh. Lu ga bisa trial dulu gitu. Sorry. Guanya ngeri ngeri kontrak-kontrak lah. Hmm. Hmm. Masih belum yang terlalu paham waktu itu ya? Jadi kurang lebih kenapa lu berhenti di MDL? Karena memang lu pengen lu nyoba streaming dan lu nyoba di bikin-bikin yang kayak kata-kata itu dan ternyata berhasil gitu ya? Ya tapi jangka waktunya lumayan panjang dari awal gua nge-stream. Oh berapa lama bang? Kayaknya sampai di titik dimana gua mulai naik namanya itu kayaknya perlu waktu setahunan gitu. Hmm. Jadi awal streaming biasa. Inilah yang dinamakan kerja keras membuatkan hasil guys ya. The real. Fruitful. Jadi kayak. Ini nyata ya. Kesuksesan tuh ga ada yang instant guys. Kita gas lagi bang. Kita cheers lagi. Mie dan bakso ya. Enak banget loh ini bakso nya bang. Pas ya. Hmm. Hmm. Bangso nya tuh emang pedes. Dagingnya juga kerasa banget bang. Iya emang. Enak banget. Ini ada pertanyaan dari viewer juga nih bang Oke Tim impian lu Kalau lu dapet kesempatan buat main di MPL apa bang? Sama ini pertanyaan dari gue ya Kalau lu ada kesempatan main di MPL Dan lu bakal jadi pemain inti Lu mau gak ninggalin diri lu yang di entertainment? Kalau gue pribadi Pertama gue jawab yang tim favorit dulu kali ya Oh itu bukan tim favorit maksudnya tim yang gue pengen ya Tim yang lu pengen main disana bukan favorit beda ya Kalau gue belak-belakan gue bakal ambil tim-tim besar namanya sih Kayak mungkin RRQ, EVOS atau ONYK Tiga itu? Tiga itu Tapi kalau disuruh pilih satu bang Lu mau main dimana gitu loh Pilih satu Gua ambil RRQ deh RRQ ya? Iya RRQ gue Terus yang pertanyaan kedua ke dia Kalau lu misalkan lah Lu disuruh gantiin Dairon nih Season berikut nih Tapi lu harus fokus Apa yang bakal lu lakuin? Oh gue jelas all in sih bang Kalau gue dari prosin apalagi MPL dan timnya sekelas RRQ Udah gak ada ini lagi gak ada yang lain sih selain prosin ya Berarti emang lu sebenernya jiwa pro player itu masih ada Iya lebih ke arahnya kayak Ketahan aja ya? Ketahan aja ya? Iya Gila Ketahan gara-gara yaudah emang gak dikasih jalannya kan? Bingung juga Catat ya tim-tim ya guys ya? Tuh Terus kenapa lu tuh kalau di stream Kenapa hero power lu banet? Kan misalnya ada hero lain yang banyak ya? Kenapa-kenapa harus banet? Banet ya? Tapi mungkin kayaknya gue tau guys karena dulu-dulu gue kalau liat lu solo ya? Iya solo Gue kayaknya udah tau cuman gue tau dulu dari banpoisi nih kenapa banet nih? Alasan Hero yang gue pake sampe sekarang kan banet itu ada Satu Hero yang ngegendong Apa? Hero nya ngegendong Ngegendong? Iya ditambahkan sekarang mabar-mabar kayak gitu kan Mabar-mabar yang jenisan gendong orang kan? Hero di xp yang gendong selain banet itu sulit sih dicarinya Ya itu doang sih bang bang Gue setuju sih gue setuju Kalo lu main terizla lu main Aduh udah lain Pertama selain ngegendong Orang-orang pada ngantuk kalo main hero-hero xp Nah oh gitu juga ya Iya iya Kalo hero-hero lain kayak terizla edit Orang bakal ngantung gue liatnya Nah ini ada juga Yang bilang Dia tuh gak mau nanya bang Cuman suruh lu main pake petrify aja kalo lagi main banet Apa maksudnya itu? Jadi gimana tuh? Ini ada yang bilang dia gak mau nanya Tapi dia cuma suruh lu main petrify aja kalo lagi main banet Maksudnya apaan tuh? Jadi gini Mereka tuh kadang kesel kalo liat gue main banet Gue kan pake sepe petrify nih bang nih Cuma jarang gue pake Kenapa tuh? Males mecat Kasih sunburst waktu Malas menceng Iya malas Maksudnya mereka protes di komen Petrify pake ue Petrify pake ue gitu Iya jadi template loh Ini daripada kita nikmatin sendiri Ini bang Poezy Kita kasih kameramen gue juga Oh iya? Laper banget dari tadi Lo mau cobain gak? Boleh 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 Aburamen bakso hot ala Coco Max Boleh boleh lu boleh ambil lah Jangan lupa pake baksonya juga dim Karena emang baksonya ini adalah core dari ramen ini sendiri Bang Poezy Sebagai ex pro player nih Lo gimana ngeliat kompetitif scene Indonesia Yang emang sekarang tuh lagi lumayan turun lah Lo tapi tetep nontonin kan? Nontonin gue MSC gitu Iya iya Gila tanggapan lu bang Gue mau tau nih Untuk season yang kemarin sih kita gak bisa Gak bisa ngumpet lah ya dari fakta bahwa Tim MPL Indo mengalami penurunan ya Keliatan lah dari MSC ya kemarin jatuhnya MSC MSC Kita gak masuk Playoff nya gak masuk ya Bahkan kayak kalah di awal kita ya Kenapa lu bang? Ya kalau urusan kayak gitu kayaknya gue gak tau ya penurunannya dari mana Nah mungkin faktor ini kali bang Juara berturut-turutnya tuh dari Onyx Sedangkan Onyxnya mungkin mengalami Fase dimana mereka ngerasa bahwa Mereka itu emang ya kayak lagi strong-strong aja kayak biasa Padahal yang sebenernya terjadi adalah Tim-tim Indo nya yang emang gak ada improvement Dan tim Onyxnya mengalami Stuck juga jadi Iya stuck juga jadinya gak ada perlawanan untuk Si perwakilan MSC kemarin itu improve lah Ibarat kata udah kayak ngerasa di atas Jadi yaudah gitu Gak ada improve kayak gimana-gimana Jadi bakso nya enak banget guys Ini pertanyaan yang tadi udah gue nanya sih Tim jagoan Oh tapi tadi lu bilang kalau tim jagoan lu siapa bang? Bukan tim yang lu mau masuk ya Maksudnya kalau tim jagoan lu di MPL season 14 sekarang siapa? Beda nih tim jagoan sama tim yang mau masuk beda guys Contoh nih gue mau masuk Misalnya yang mau masuk onyx tapi jagoan gue EVOS beda Hmm Coba Gue sih ngeliat baru 2 minggu ini ya di MPL season 14 ini gue pilih yang lagi win streak aja sih EVOS Cua Itu kan lu streak bang itu masa Gak apa-apa tapi semangat EVOS pasti bisa Semangat-semangat EVOS berarti ya EVOS Kenapa dulu EVOS? Lucu Fluffy main dino muter-muter Aduh Gak serius emang EVOS sih Semangat EVOS ya Oh ini juga pertanyaan template gue tapi gue lupa tulis tadi bang Hmm Lu kan udah pacar nih Hmm Lu Kapan rencana mau nikah? Banyak duit Sebenernya gue lebih ke arah orang yang Aduh Nikah-nikah itu tergantung juga Aduh sorry Ya lu masih muda juga sih Iya makanya Terlalu dini lah untuk gue Terlalu dini sih guys Gue aja lebih tua 3 tahun ya Kepernikahan Gue kira sumuran Sumpah gue kira sumuran gak bang Eh lu Mau nikah di umur berapa? Hehehe Wah Wah Nih Ntar liat Bullrun tahun ini dulu Kalau Bullrun gue kayak consider lah Luz Sebelum masuk pro player Pasti lu Nontonin MPL gitu juga dong Iya pasti 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 idola lu siapa di kompetitif di mobile legend lah di era itu ya di era awal gua nontonin bebas bebas lu mau siapapun sampai sekarang sih kayaknya gua ngidolain ya nggak jauh-jauh exp laner lah exp laner iya pasti pasti siapa tuh dari generasi ke generasi pertama yang awal-awal gua nontonin MPL itu siapa waktu itu ya eh disitu belum sih gua belum exp sih waktu itu Udil lah waktu itu karena posisinya emang dia yang paling ternama lah waktu season 3 4 ya berapa sih itu somehow ya gua ngeliat cara lu ngomong tuh lumayan mirip Udil sih waduh apa maksudnya eh atau emang ada kecocokan atau emang gua doang ya dim ya nggak ada cocok sih cara ngomong lu sama Udil sih mungkin bisa jadi temen juga kalau jadi Udil Udil tapi ya makin-makin gua ke jiwa kompetitifnya menggebu-gebu lu pindah lah jadi idolnya exp waktu itu coba ada ada R7 ada Aura ada lu banyak lah itu kebanyakan exp laner sih Boots gitu-gitu kan awalnya lu bukan exp tapi ya bukan apa arah lu masih ngacak lah gua main mobile aja main doang emang itu oh belum fokus ya belum-belum terus ini ada pertanyaan dari viewer juga nih suka duka lu jadi duta perfect atau nggak ya sukanya oke sukanya dulu ya orang mungkin suka sama klip-klip kayak perfect perfect gitu ya dukanya orang jadi minta lagi ya kayak gitu susah dicari biasa ya orang kayak mana perfect gitu-gitu jadi orang kiranya kalau gua upload pasti perfect itu doang sih udah pasti nyari-nyari terus gitu ya iya lu jadi kayak harus memenuhi hasrat mereka hasrat mereka lu udah kayak penguas hasrat bercanda guys-bercanda gue biasa kalau bercanda karena ada-ada aneh gua ya kita chill lagi bang kita just lagi hmm hmm let's get off hmm pedes banget guys ya pedes banget ya hmm 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 oke guys ini karena mie nya tinggal dikit bang Boizy kita nambah bakso lagi ya boleh boleh karena bukanya juga gampang ya kan sesimpel itu guys ya nih gua kasih lu dua bang ya oke dua-dua berarti kita ya boleh oke oke guys sopan terakhir oke guys udah beres smoke bang kita dan gimana bang enak ya enak sih enak sih rasa masakan gua dan kalian langsung aja catet cara masaknya simple banget cuman 4 bahan dan masaknya pun cuman 4 menit dan kalian bisa beli bahannya di minimarket guys makanya jangan lupa cobain abu ramen ala gua karena mie apapun udah pasti enak kalo pake bakso ya segitu dulu dari gua bang Boizy sam signing out rawr dulu bang terakhir rawr hahaha oke guys bye bye see you guys next time everyone yeah 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 Sub indo by broth3rmax